Kita beralih ke berita lain, pemirsa seorang guru di Ternate, Maluku Utara dilaporkan ke polisi oleh orang tua murid karena menghukum sejumlah muridnya yang berakibat para murid mengalami memar di beberapa bagian tubuh mereka. Oknum guru bernama Jasmine ini di depan polisi mengelak dituduh menganiaya para muridnya. Namun beberapa bukti seperti potongan kayu tiang bendera yang patah serta memar di tangan para murid membuat Jasmine tidak bisa mengelak lagi. Penganiayaan berawal saat Jasmine mengajar di kelas 3 SMP Negeri 7 dan melihat tiga muridnya tidak serius di kelas, sementara 28 murid lainnya juga ribut di dalam kelas. Akhirnya Jasmine memukuli seluruh murid yang berada di dalam kelas menggunakan tiang bendera yang berada di kelas itu. Akibatnya seorang murid pingsan, sementara tiga murid lainnya memar di tangan. Oknum guru ini akhirnya ditahan di polres Ternate untuk diperiksa. Terima kasih. 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 Terima kasih.